selamat menikmati semoga Allah akan selalu memberkai kita dimanapun kita berada seperti biasanya di saat bos gak ada di rumah kitanya buru-buru masak saya maunya ini kemarin udah ini udah satu minggu ya di freezer saya simpan di freezer lihatlah satu minggu belum bisa masak hari ini baru mulai kerja keras harus bener-bener bisa dimasak ini barusan ambil di kokas baunya belum basi baunya belum basi saya taruh disini dulu terus saya juga ada cabai wah cabai cina cabai besar ini nanti diambil secukupnya buat masak ikan sekarang mau lihat di kulkas ada nasi ada sayur dan pokoknya ada daun jeruk ada daun jeruk terus kayaknya ada seri sedikit sisa udah lama gak kepake tapi udah dipotong gak tau masih bisa dipake nanti sekalian bisa buat masak ini ya enak enak selamat menikmati ini sayur kemarin malam ini sudah dicuci jadi nanti sekalian tidak usah dicuci lagi sekalian nanti dimasak cuma direbus saja saya juga ada sisa nasi sisa nasi sudah berapa hari 3 hari mungkin sudah 3 hari ini kemarin ikannya sudah dicuci tapi dari freezer dibuyur lagi terus maunya saya belek biar apa ya biar gorengnya nanti cepat maunya digoreng dulu baru dimasak terus saya pakai tisu ini ya biar tidak terlalu basah saya maunya kasih garam sedikit kasih garam ditaburi garam sedikit ya di luarnya disininya juga sedikit aja karena nanti dibunggu jadi gak usah terlalu banyak ininya bisa dikoreng dulu terus saya nasinya saya mau taruh disini karena nasi ini sudah 3 hari ya lihatlah mengeras mengeras banget lihatlah kayak es mengeras gak bisa harus pelan-pelan bener-pelan bener pelan-pelan karena takutnya apa tau itu erasnya banget ini harus dihabis dimaksudnya dipanasi semua karena udah 3 hari oke sudah bersih lihatlah keras banget gampang jatuh saya menganasinya simple saya pakai ini ya pakai panci dikasih air terus ini dimasukkan begini dimasukkan begini beginilah saya manasi nasi boleh bisa dipanasi sebelah sana terus bumbunya saya kasih daun jeruk 2 ini serai serai kemarin ini kelihatlah warnanya coklat tapi dipakai ajalah daripada nanti enggak itu enggak kepakailah kita kasih bawang merah 2 nanti saya maunya saya blender ya karena saya juga ulek-ulek gitu ada ulek-ulek tapi ulek-uleknya dari kayu yang enggak terus cabenya cabenya saya kasih mie cabai kecil ya maunya kak kasih sebagainya 1 2 3 4 kasih 8 kalau mau bumbu pejat tadi boleh ditambah lagi cabenya ini saya kasih 8 dulu terus cabai merah besar cabai merah besar saya maunya ambil 2 yang 2 kapan-kapan bisa dimasak kembali wah besar banget ambil 1 besar ambil 1 kecil jadi adil jadi ini yang ini agak rusak diambil dulu lihatlah agak rusak diambil dulu ini buat kapan-kapan yang lagi ambil 2 ini dibuang isinya terus diiris sama seperti ini terus nanti saya maunya di blender saya blender pakai ini karena ini juga ya pernah dipakai tapi terus selama nggak dipakai jadi harus pakai air panas maksudnya di steril terus nanti bumbunya dimasukkan semua disini goreng ikannya dulu disini manasi-nasi karena disini nanti juga mau ngerebus sayur ya ada sayur pojol udah dicuci jadi nggak usah dicuci nanti setelah nasi baru buat ngerbus diganti airnya buat ngerbus sayurnya sini goreng ikannya ini ada minyak bekas memang sengaja minyak bekas ini khusus buat saya biasanya saya kalau goreng-goreng gitu jadi minyaknya tuh saya yang penting bukan bekasnya babi ya minyaknya macikan gitu bekasnya babi bukan ini bersih bekasnya ayam kadang bekasnya tahu gitu buat kuret tahu ngeri digoreng pelan-pelan pelan-pelan aja nggak saya kasih jahe ya karena napinya kan biasanya saya kalau goreng ikan nggak kasih jahe tapi karena apa ya napi kan di bumbu pedas juga ada serai daun ngerut jadi nggak nggak kasih jahe tapi cuma tak kasih barang aja jahe oke goreng sebentaranya sambil bumbu ini saya mau blender bumbunya blender bumbunya simpel oke liatlah blender tarik liatlah pelan-pelan karena banyak bumbu ini ya pelan-pelan sampai walaupun gak apa ya bumbunya gak lembut banget namanya juga blender mesin ya blender tarik jadi kasar-kasar ini juga gak apa ini saya sekalian ikannya terus saya disini maunya kalau ini oke mau ngukus airnya cuma simpel tak kasih garam aja ikannya hampir oke setokan-setok latang terus masukin boleh diangkat kita panas pakai anjing terus tambahkan air ya tambahkan air airnya diganti aja dikulang dikulang kasih garam makasih garam ini misalnya boleh diangkat dulu kalau sudah kasih api besar biar biar jangan ngak-ngak gitu ya nggak ngelakat ini ini banyak aduh selamat menikmati enggak usah dikasih minyak lagi 2% bumbunya udah di blender bumbunya mantap baiknya menyengat kasih besar ya atau buka sendela enggak 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 9 blendernya mejikan aku ini sangat berguna buat saya biarlah karena ulek-ulek saya tuh tak mempan buat ngulek peninggalan temen saya dia udah pulang ke indok mau dibuang sayang ya ini biarkan digongso dulu sampai baunya harum nanti baru ditambahkan airnya disini sudah mendidih, lakukan sayurnya dimasak sebentar aja biar vitaminnya nggak hilang oke tutup sebentar kalau udah mendidih boleh dimatikan apinya ini biarkan pelan-pelan biar bumbunya keluar baunya dulu ya tambahkan airnya ini secukupnya dulu terus disini udah matikan apinya boleh diambil sayurnya ya sayurnya boleh disaring dulu saya taruh disini biar airnya mengering di bawah ya karena biasanya kalau diputus ini air ya direbus pasti banyak airnya udah, udah habis tempat ini kan begini disini pasti ada airnya jadi biarkan disaring dulu ini udah habis oke nasinya juga oke tinggal nunggu ikannya saya kasih garam secukupnya aja saya kasih gula putih masak po masak po hongkong boleh dimasukkan ikannya terus diaduk-aduk dikasih bumbu ya dibolak-balik biar atas bawahnya atas bawahnya itu ada bumbunya masak sebentar aja karena ikannya udah matang boleh tambahkan sedikit kecap ya sedikit aja biar warnanya tuh kayak apa ya cantik habis ini boleh dimatikan apinya lihatlah gak terlalu banyak air oke boleh dimatikan sebenarnya tadi nasinya gak usah dipanasi disini ya dipanasi disini malah lebih mantap ini bekasnya bumbu-bumbu tapi gak apalah ini adalah bersih cantik ikanku lihatlah bismillahirrahmanirrahim buru-buru ya takutnya majikannya nanti pulang bismillahirrahmanirrahim wah bumbunya sedap serinya masih juga bisa ya ini sambelnya ininya aja ini tadi kan itu gak ada bumbunya cuma garam aja ini saya peres ya airnya walaupun tapi airnya masih ada wah ini diolesin sambel ini mantap wah mau ambil ikannya wah ini bumbu yang sangat bikin kepala jekik ini mantep ini adalah bismillahirrahmanirrahim ini bisa buat dua hari tiga hari ini bismillahirrahmanirrahim pedes nah terasa rasanya juga terasa wah bisa habiskan berasnya majikan ini 2 3 4 5 6 2 5 6 8 10 11 12 13 Pisa-pisa kilap Bener-bener Saya peras Masih ada airnya Ambil ikan Sama ini nyawa Bumbunya benar-benar mantap Walaupun blender ya Bukan ulang Benar-benar enak Benar-benar kilap Ini kalau makan begini Ikannya benar-benar enak Benar-benar Kalau masak nasi Satu res kuker Habis lah Sudah nasinya Nggak ada nasi Nikmat Tangan itu sampai Bersih ya Maunya nambah lagi Tapi nggak ada nasi Alhamdulillah Saya udah selesai makannya Moga makanan yang saya makan ini Jadi berkat dan barokah Di tubuh saya ya Bener-bener enak Walaupun Tak mewah ya Oke Terima kasih Yang sobatku semua Dimanapun berada Yang telah menonton video saya ini ya Moga video saya ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua dimanapun berada Dan saya ucapkan Terima kasih pula Pada temanku semua Dimanapun berada Yang kasih saya Subscribe, like, dan komen ya Saya tidak bisa berapa-apa Saya hanya bisa mendoakan Dan mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Pada temanku semua Dimanapun berada Tanpa dukungan Teman-teman ku semua Saya bukanlah apa-apa ya Saya hanya seorang TKW Vlog saya adalah Kerjaan saya Hari-hari Makanya saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Pada temanku semua Dimanapun berada Dan jangan lupa ya Kasih saya subscribe Dan pencet tombol loncengnya Agar teman-teman semua Bisa mengikuti video-video Saya berikutnya Dan saya akhiri vlog saya ini Saya juga akan melanjutkan Pekerjaan lagi Masih banyak lagi Pekerjaan yang harus Saya kerjakan ya Pekerjaan yang menunggu Saya kerjakan Bukannya saya yang Menunggu Pekerjaan ya Oke dan saya akhiri Vlog saya ini Dan tak lupa Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dah Ikannya enak banget Harus dicoba kawan Bisa habiskan Satu rest cooker ini Dah